Kegiatan TNI menunggal membangun desa atau TMMD di dua desa di kejamatan Pulau Hanaut, Kota Waringin Timur, tidak hanya fokus membangun sarana fisik, tetapi juga membina para pelajar yang di tengah pandemi COVID-19 tidak bersekolah secara tatap muka. Materi lapangan yang diberikan oleh prajurit dari Kodim 1015 Sampit yang menjadi motor pelaksanaan TMMD regular ke-109 ini adalah pelatihan baris-berbaris, beberapa kegiatan pramuka, penyuluhan tentang bahaya narkoba, dan belajar mengaji. Amelia, salah seorang pelajar yang mengikuti kegiatan lapangan, menyambut gembira pelatihan yang ada. Karena di sekolah materi tersebut tidak mereka dapatkan, yakni belajar menggunakan kompas penunjuk arah dan membaca peta. Materi tentang peta, kumpas ketika tidak tahu arah. Perasaannya gimana setelah mengetahui hal itu? Senang, karena kita pada saat sesat atau tidak tahu arah, bisa menentukan arah dengan cara menggunakan kumpas dan peta tersebut. Sementara itu, Letnan 2 H. Margus, selaku Komandan Rayon Militer 06 Samuda, Kodim 1015 Sampit, menyambut gembira antusias para pelajar mengikuti materi lapangan. Dan melaluinya, disiplin para pelajar bisa ditingkatkan dan bisa menambah wawasan mereka. Memperkenalkan materi yang belum ada di pramuka yang lain, saka-saka lain. Contohnya, menggunakan kompas dan peta, tujuan kami untuk siswa mengetahui setidak-tidaknya menggunakan kompas dan peta. Harapan kami ke depan, semoga ada di pramuka yang ada di pulau ini bisa menggunakan peta dan kompas dengan baik dan memahami apa gunanya. Untuk penyeluhan bahaya narkotika, prajurit TNI menggandeng aparat kepolisian setempat yang mengingatkan generasi muda untuk menjauhi narkoba dan bisa membantu polisi untuk menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Narkoba ini tidak memandang level, tidak memandang latar belakang apa. Mau dari kalangan atas, kalangan bawah, semuanya bisa terkena. Mulai dari profesi apapun bisa terdampak. Soalnya di pulau Hanot ini sudah mulai ada sedikit riak-riak penyalahgunaan narkoba. Makanya diawali dari pesantara ini supaya mutus mata rantai penyebaran narkoba. Harapannya mereka dapat mengetahui dampak dari narkoba yang sangat tidak baik. Melalui kegiatan lapangan dan sosialisasi yang diberikan, maka diharapkan generasi muda di dua desa tersebut mampu menjadi contoh bagi generasi muda lainnya sehingga mereka ikut membangun desa mereka masing-masing. Sahrul Mubarak dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.